Masuk angin itu adalah nama lain dari demam, nyeri. Jadi kalau orang kena infeksi bakteri atau virus, gejala utamanya adalah gerges-gerges, nyeri sendi, terus kayak kembung bersendawa terus. Itu bukan karena anginnya masuk lewat pusar, bukan. Terus habis itu ininya dikasih salon pas pusarnya, bukan. Itu karena infeksi. Dan biasanya infeksinya adalah infeksi virus atau bakteri. Nah, kerokan ini di punggung itu ternyata tidak menciderai kulit. Kan banyak yang bilang kerokan itu menciderai kulit. Ternyata dari penelitian di jurnal ini, si kulit ini tidak diciderai. Tetapi justru dia membuat pembuluh verifer ini menjadi dilatasi. Nah, pembuluh verifer itu pembuluh kecil-kecil di bagian pinggiran yang dilatasi atau melebar, itu menyebabkan sel peradangan itu menjadi rame jalan ke situ. Jadi kayak dibukain jalan, otomatis proses perlawanan ke bakteri menjadi lebih cepat. Jadi kalau kamu masuk angin kerokan sembuh, itu memang ada teori medisnya. Emang bagus, Pak? Iya, tapi jangan sampai berdarah juga, Cik.